Pemirsa, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengungkapkan dugaan sementara penyebab kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di ruas tol batang Semarang, km 370, Murni karena kelalaian sopir bus. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Bidang Pengawasan Subdit Pengendalian Operasional dari Kementerian Perhubungan. Selain akibat sopir menggantuk dan sopir tidak mengerem pada saat kejadian, pihaknya menyimpulkan kecelakaan lalu lintas tunggal ini murni karena kelalaian sopir bus. Jadi kami melakukan pemantauan untuk kejadian kecelakaan bus Rosalia Indah dengan plat nomor B7019 OA yang pada pagi hari tadi pukul 6.35 terjadi kecelakaan di lokasi ini kalau dilihat dari kondisi lapangan tidak ada terlihat pengereman. Jadi kendaraan tersebut bisa dibilang terjun bebas ke parit sehingga dari tempat benderaan pertama hingga kendaraan terhenti kurang lebih sejauh 100 meter.